Intro Setelah kemarin kita membahas motor terbaik dari Yamaha, kini giliran kita membahas dari salah satu rivalnya, yaitu Suzuki, yang menerima di jagoan kelas flagshipnya, mereka punya GSX-R1000. GSX-R1000 juga termasuk superbike legendaris yang sangat populer. Hadir sejak 2001 silam, GSX-R1000 sudah mengalami beberapa kali perubahan baik dari segi desain maupun teknologinya. Salah satu generasi GSX-R1000 yang cukup populer adalah generasi di tahun 2005 yang biasa disebut sebagai GSX-R1000. Pada generasi tersebut, Suzuki berhasil memadukan antara kemampuan di lintasan balap, namun juga sangat nyaman dikendarai di jalanan raya. Pada generasi ini, Suzuki juga berhasil menyambut gelar juara dunia World Superbike dengan pembelapnya kala itu, yaitu Troy Corsair. GSX-R1000. Bukal 5 kala itu juga menjadi salah satu superbike dengan kekuatan akselerasi yang cepat, di mana memelesa dari dia mencapai kecepatan 97 km per jam hanya dalam waktu 2,46 detik saja, di mana ini jauh meninggalkan para defaultnya seperti Honda CBR1000RR ataupun Yamaha YJ-FR1. Catatan tersebut hanya kalah sedikit dari kawasan GZX-10R yang notabene memiliki power mesin yang lebih besar. Meskipun kurang populer di kawasan Asia karena kalah dari pabrikan lain, rupanya GSX-R1000 ini menjadi pilihan para bikers di Amerika sana, karena dianggap memiliki performa dan kenyamanan yang seimbang untuk digunakan sebagai tungkangan di jalanan raya. Tak bisa dipungkiri kalau Suzuki memang selalu menghadirkan mesin yang powerful dengan berbagai teknologi eksklusif mereka. Namun tak dipungkiri juga kalau desain Suzuki selalu nyentrik dan tak bisa mewakili selera semua kalangan. Dan hal tersebutlah juga berlaku pada GSX-R1000 ini. Jika kemarin Mimin berkata bahwa desain Yamaha YJ-FR1 ke aneko-neko dan cenderung kalem, maka pada GSX-R1000 ini jauh lebih kalem lagi sob. Saking kalemnya sehingga membuat motor flagship ini berasa seperti motor-motor Suzuki pada umumnya alias nggak spesial. Bahkan kalau Mimin boleh berpendapat, desain GSX-R varian CC kecilnya misalnya GSX-R600 ataupun GSX-R250R malah terlihat lebih keren ketimbang ketua kelasnya ini. Suzuki masih kekeh memakai single headlamp yang pada varian 1000 CC-nya ini memiliki desain paling minimalis dibanding varian GSX-R lainnya. Dimana pada kanan kiri lampu utama tersebut juga dikelilingi ram air yang berguna memberikan asuhan udara segar ke dalam mesin. Model firing, tanki bahan bakar sampai burutan belakang nampak anekoneko dengan garis desain yang sederhana. Suzuki GSX-R1000 sendiri saat ini punya 3 varian yaitu GSX-R1000 reguler, GSX-R1000R yang memiliki beberapa part dan fitur lebih baik dari versi reguler, serta edisi khusus dengan livery balap yaitu GSX-R1000RZ. Kalau pada bagian desain Mimin bilang B aja, khususnya di mata bikers Indonesia, maka tidak pada bagian dapur pacunya. Sama-sama mengindungi mesin 998 CC, inline 4 silinder, dan jika Yamaha terkenal dengan crossband crank safe-nya, maka pada engine Suzuki ini punya andalan yaitu SR-VVT alias Suzuki Racing Variable Valve Timing. Yang fungsinya kurang lebih sama dengan VVA milik Yamaha, hanya beda cara kerjanya. Yakni memberikan asupan bahan bakar lebih banyak di putaran mesin atas dengan mengubah sudut cam safe pada putaran mesin tertentu yang diatur oleh pelar-pelar yang dipasangkan pada grid timing belt. Sistem kerjanya mirip dengan cara kerja CVT yang memanfaatkan gaya sentrifunggal, yakni ketika mesin diputaran tinggi, pelar-pelar tersebut akan terdorong keluar untuk menekan plat ganda yang memberikan perubahan sudut pada putaran cam safe-nya. Dengan adanya SR-VVT ini, mampu mendongkrak power GSX-R1000 yang merata di setiap putaran mesinnya. Selain SR-VVT, Suzuki juga membenamkan dua fitur lain pada mesinnya, yaitu Suzuki Excess Tuning Alpha dan Suzuki Top Fit Injector yang memberikan kombinasi tenaga mesin yang lebih melimpah. Mesin motor ini berjenis DOHC 16K tube, berpeningin cairan, dengan sistem ban bakar full injection, lengkap dengan right-by-wire throttle body, dan teknologi khas Suzuki, yakni Twin-Sphere Combination Chamber. Karakter mesinnya overpore, dengan ukuran 76x55,1 mm, dan memiliki rasio kompresi sebesar 13,2 banding 1. Pembakarannya memakai elektronik ignition transistor yang mampu menghasilkan power besar di angka 199,2 HP yang didapat di 13.200 RPM, serta terci puncak di angka 117,6 Nm yang didapat pada 10.800 RPM. Material mesin yang dipakai pun juga kuat dan tahan lama berkat penggunaan Suzuki Composite Electro-Semical Material atau disingkat SCEM, yang kalau pada Yamaha, populer dengan dihasil silinder dan juga 4-jet piston. Dengan mesin powerful ini, DSS R1000 mampu melesat dari dia mencapai kecepatan 97 km per jam hanya membutuhkan waktu 3,06 detik saja, dan melesat dari dia mencapai kecepatan 210 km per jam hanya membutuhkan waktu 7,55 detik saja. Sementara top speed yang diraih dapat mencapai 304 km per jam. Bagian fitur elektroniknya juga sangat melimpas, antara lain ada Motion Traction Control System dengan 10 mode, Suzuki Easy Start System, Suzuki Low RPM Assist, Suzuki Bidirectional Quick Shift System, Suzuki Motion Track Anti-Lock Braking System, The Red Power Electronic Throttle Body yang dilengkapi dengan Inertial Measurement Unit alias EMU, dan dikemas dalam Suzuki Drive Mode Selector yang memiliki 3 mode berkendara. Pada bagian hardware-nya, suspensi depan memakai Swabik Biston 43mm Apsedon, pengereman depan memakai Dual Disc 320mm Radial Mount Berimbu 4 Biston Kaliber, sedangkan di belakang memakai Single Disc 220mm Single Biston dari Nissin, dan bagian bannya memakai dari Brickstone Batlack Racing Street RS11. Frame atur rangkanya memakai Aluminium Twin Spar, Swing Arm-nya juga berbahan Aluminium yang dapat disetel 2 posisi untuk keperluan balap ataupun penggunaan harian. Kabarnya dalam pembuatan GSR-1000 ini juga spesial, karena jika biasanya perakitan dan pengecekan dilakukan oleh mesin dan robot, hal tersebut tidak berlaku pada GSR-1000 ini. Motor ini dicek langsung oleh manusia, dengan menggunakan kamera kecil untuk menjangkau bagian detail, mulai dari lubang oli sampai crankshaft. Meski demikian, beberapa bagian tetap dicek oleh robot. Di Amerika sana, GSR-1000 dibanderol dengan harga jika dirupiahkan sekitar Rp228 jutaan untuk varian reguler, Rp258 jutaan untuk varian GSR-1000R, serta Rp260 jutaan untuk varian RZ-nya. Dan sayangnya, di Indonesia sendiri, saat ini susu kita memasarkan motor ini sob. Terima kasih telah menonton!